I'm gonna love you Di era digital sekarang ini, foto-foto dan video dapat dengan mudah menjadi viral. Netizen pun terkadang langsung menilai begitu saja tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Potongan video atau foto bisa membuat cerita yang berbeda daripada aslinya. Contoh saja video tentang bos pasar, Zahat, yang mendadak viral karena aksi kasarnya pada para pedagang diunggah ke media sosial. Dalam video berikut, Seorang wanita berparas, galak, masuk ke pasar bersama dengan dua orang bodyguardnya. Mereka akan mengumpulkan uang sewa pasar. Wanita tersebut masuk ke pasar sambil berteriak pada para pedagang. Memaksa mereka untuk membayar sewa. Beberapa pedagang tampak panik karena mereka tampak belum siap membayar. Saat si bos berjalan di lorong, para pedagang tampak ketakutan. Bisa terlihat bahwa bos itu adalah bos paling galak. Situasi makin memanas ketika si bos membanting timbangan salah satu pedagang. Seseorang di pasar yang melihat aksi si bos. Merekamnya dan kemudian menggugahnya ke media sosial. Ia juga menyebut si bos dengan sebutan, Bos jahat, langsung saja. Video tersebut langsung viral. Netizen langsung memboykot bos tersebut dan mendoakannya bangkrut. Namun ternyata, realti tak seperti yang ada dalam potongan video tersebut. Meski bos jahat itu tampak kasar. Tapi ia hanyalah mendisiplinkan para pedagangnya. Ia juga mengajari pedagangnya untuk berlaku jujur. Timbangan yang sempat dibantingnya ke lantai sebenarnya adalah timbangan rusak. Si pedagang berlaku curang dengan mengutak atik timbangan. Sementara itu, ada pula pedagang yang ditariknya dari jalanan ke pasarnya karena dagangannya tidak laku. Terima kasih. Terima kasih.